ini aku udah selesai mandi abis keramas juga jadi hari ini videonya adalah aku mau nunjukin gimana caranya aku ngeblow rambut ini ada tutorial as always as you can see rambut aku tuh gak lurus ya bertekstur jadi dia kalau gak diblow kalau cuma dikeringin asal gitu dia akan jadi mengembang jadi gede banget nih tuh dia tuh wavy gitu i would say like 2A or 2B jadi gak usah lama-lama lagi sekarang aku mau mulai hair care-an dulu pertama yang aku pake ini heat protectant heat protectantnya aku pake di dua belastik aja dan dikasih jarak sebelah sini juga gitu sebenernya aku tuh pake tonic aku pake bukan tonic sih aku pake hair ampulnya lap on tapi itu aku taro di botol produk lain botol semprot gitu biar lebih gampang pakenya jadi karena dia udah ada di botol produk lain aku takutnya menimbulkan kebingungan jadi sebenernya yang dipake dimana karena itu mendingan aku gak usah tunjukin ya aku pakenya di video ini aku juga bakal kasih liat berapa lama sebenernya kalau aku ngeblow rambut ini kita ratain dulu si heat protectantnya rambut basah itu rentan di sisir tapi kalau kalian yang rambutnya textured kayak wavy atau keriting gitu pasti kalian tau kalau rambutnya udah keburu kering tuh susah banget di sisirnya dan chance untuk kembangnya tuh akan gede banget terus aku mau pake sedikit aja ini LPP treatment dari Ella Bore ini aku pake kayak jadi blow dry cream aku pake bener-bener dikit banget secuil tuh segini doang ini buat sekepala aku serambut aku semua habis ini aku akan mulai ngeblow rambut aku kalian tuh banyak yang suka khawatir kalau ngeblow rambut tagihan listriknya jadi naik kalau menurut aku itu mungkin kalian ada kesalahan di pemakaian hair dryer-nya gitu jadi kalau pake hair dryer yang baik sebenernya jangan dinyala matiin ini kesalahan yang sering banget dilakuin sama orang-orang pake hair dryer-nya tuh keringin terus dimatiin terus nyalain lagi dimatiin lagi gitu-gitu itu bikin listriknya nyedot lebih banyak daripada seharusnya jadi kalau aku dibiemin aja biarin aja dinyala terus karena rambut aku tebel aku mau section rambutnya aku tuh lagi pake bulu mata dari Mlanda ini kemarin aku sempet bikin video soal bulu mata ini tadinya mau wear test gitu mau uji ketahanan dia tahan berapa hari tapi pas aku bikin video itu gak tau kenapa masangnya tuh jadi kayak susah banget gitu karena sambil ngerekam kan jadi kayak susah deh pokoknya gitu jadi gak jadi deh video itunya ini aku sisir lagi pake wet brush buat make sure semua bagian tuh udah kena heat protectant sama si blow dry cream itu tadi oke ini rambut aku bawahnya lagi kering banget soalnya belakangan ini lagi sering pake catokan kan karena catokan baru lagi seneng-senengnya gitu bab ini selanjutnya kayaknya antara aku diem aja atau voice over karena akan berisik ya kan pake hair dryer jadi kalian liat aja ya by the way aku pake sisir blownya dua satu yang gede dan untuk layer yang lebih pendek kayak gini aku pake sisir blow yang kecil mana dia ini ini cara aku ngeblow biasanya gini aja ini disisir dulu terus dililit gini baru bagian yang gak disisirnya dipanasin gitu loh jadi dia narik jadi si bagian akarnya gak freezy sekarang jam 13.49 kita liat nanti selesainya jam rata oke ini as you can see ini adalah baby hair ya bukan rambut patah oh iya aku lupa jelasin kalau kalian rambutnya lurus rambutnya di blow dry kasar gitu ya rough blow dry dulu supaya lebih gampang gak lama tapi karena aku rambutnya texture jadinya harus pas masih basah selamat menikmati 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 ya kok gabi sedape sih rambut ribu ceritainnya selamat menikmati selamat menikmati